Halo guys, selamat datang kembali di Twinlab channel Jadi kali ini kita akan membahas solusi KBF Stay Yang dilakukan pada hari ini Jumat 9 September 2021 Untuk KBF yang pertama ini kita lakukan selama 6-2 menit ya Jadi kita langsung aja coba kerjain nih Kita coba cari solusinya Oke, jadi untuk yang pertama Kita Oke, jadi yang pertama ini Kita disuruh menentukan manakah fungsi yang bukan ganjil dan juga bukan fungsi kenap Sebelumnya kita tahu ya teman-teman kalau fungsi ganjil Dikatakan kalau suatu fungsi itu fungsi ganjil Apabila nilai fx-nya Sama dengan minus f minus x gitu ya Jadi mungkin kalau di grafik gitu ya Kalau di grafik Kita bisa nemu kayak gini teman-teman Nah gitu, jadi ini disini Nah gitu, jadi ini contoh dari fx sama dengan x maka tiga Nah, kalau fungsi kenap Tekan atau funktion itu adalah fungsi genap apabila nilai fx-nya sama dengan f minus x Contohnya apa? fungsi kuadratik nah gitu gimana ini X nilai Y nya akan sama oke nah disini kalau misalnya kita coba pulih satu teman-teman ya itu yang paling benar C disini saya gak akan coba satu ya teman-teman tapi saya akan coba langsung ngecek kalau untuk yang di C nya ini ini salah kenapa jadi kan nilai FX nya itu adalah X plus 2 ya disaat dia itu positif ya bisa dia positif tapi kalau dia negatif itu harusnya kita coba cek ya teman-teman jadi ini F min X nya itu adalah minus dari X plus 2 ya minus X ini ini minus X plus 2 nah kita coba cek nih apakah dia termasuk fungsi genap karena fungsi genap FX sama dengan min X ini apakah dia sama dengan X plus 2 atau gak ya min X plus 2 gak sama gitu jadi dia ini tidak sama gitu ya nah terus di cek apakah nah ini kan kita bisa jabarkan juga jadi nilai atau gak kita apa ya bisa kita sebutkan dengan kata lain jadi nilai F min X itu sama dengan min FX nah kita coba cek teman-teman apakah F min X ini sama dengan min FX kalau ini jadi min FX min FX itu berapa teman-teman min FX itu sama dengan min X plus 2 gitu ya nah sementara kalau F min X ini kalau kita jadi ini itu kita keluarin ininya jadi min X min 2 nah ini kan artinya F min X tidak sama dengan min FX nah jadi dia ini bukan merupakan fungsi genap maupun dia juga bukan merupakan fungsi genap gitu ya teman-teman ya oke itu jadi yang C kita lanjut ke nomor selanjutnya oke diketahui limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus AX X min 18 per FX sama dengan 2001 dan limit X mendekati 3 itu dari FX sama dengan 0 nah disini teman-teman kita mendapatkan suatu fungsi gitu ya fungsinya itu seperti ini X kuadrat plus AX min 18 per FX sama dengan 2001 nah kalau teman-teman perhatikan ini tuh bentuknya 0 per 0 kenapa 0 per 0? karena disini ketahui teman-teman kalau limit X mendekati 3 dari FX itu nilainya 0 nah gak mungkin dong kalau misalnya atasnya bentuknya gak 0 kalau misalnya atasnya itu bentuknya gak 0 berarti harusnya anggapnya limit X mendekati 3 gitu ya X mendekati 3 dari fungsi yang atas ini fungsi yang atas ini ya kalau itu bentuknya ada dan bawahnya 0 harusnya hasilnya itu apa? hasilnya itu infinity ya maksudnya mendekati tahiga gitu maksudnya bilangannya akan terus membesar gitu ya bilangannya akan terus membesar karena dia akan dibagi dengan dengan suatu nilai yang semakin kecil gitu ya mendekati 0 gitu jadi karena ini ada gitu ya kalau karena ini ada berarti ini bentuknya 0 per 0 jadi kalau bentuknya 0 per 0 ya kita bisa ubah menjadi bentuknya hospital atau enggak gitu kan tapi karena disini ditanya nilai A2A karena kita tahu ini bentuknya 0 per 0 ya bentuk 0 per 0 gitu maka yang atas ini sama dengan 0 yaudah gampang ya gimana teman-teman tinggal kita substitusi aja di 3 kuadrat ditambah A3A min 18 itu sama dengan 0 karena kita tahu ini bentuknya 0 per 0 ya nah alhasil yaudah tinggal 9 ditambah 3A min 18 sama dengan 0 berarti 3A min 9 sama dengan 0 berarti 3A min 3 sama dengan 0 berarti ini jawabannya A sama dengan 3 ya jadi jawabannya A sama dengan 3 sebenar oke kita lanjut ya teman-teman ya oke jadi katakan sekarang hipona penyelesaiannya perjelasan dari 4 per X min 3 kurang dari X ini enggak apa-apa aja teman-teman ya 4 per X min 3 kurang dari X langsung aja kita pindah ruas ya teman-teman ya negatif X kurang dari 0 berarti kita samakan penyebut sekarang ya ini nah berarti ini gimana teman-teman berarti ini jadi 4 min X kuadrat tambah 3 X per X min 3 kurang dari 0 nah ini supaya gampang supaya gampang saya kalikan minus saya kalikan minus di kedua ruas ya jadi kalau saya kali minus maaf ini jadinya positif ini X kuadrat ya kali kami minus ke dua ruas X kuadrat min 3 X min 4 per X min 3 kami bisa dapat dengan 0 udah kita cek ini berarti kan X min 4 X plus 1 per X min 3 ini bisa dapat dengan 0 masuk ke garis bilangan teman-teman berarti sebelah sini 4 ya 4 disini 3 disini minus 1 nah cek karena ini sudah pasti plus negatif plus negatif ini didapat dari dengan ujitik ya plus negatif plus negatif jadi karena kita mau ngambil yang lebih besar berarti ini ke sana ini ke sini jadi penyelesaiannya HP itu dari minus 1,3 diiris gitu ya eh bukan iris digabung dengan 4 sampai positif 3 ya gitu ya jawabannya ya minus 1 sampai 3 sama 4 sampai 3 oke lanjut ke soal selanjutnya teman-teman ya oke sekarang kita akan berhubungan dengan titik teman-teman titik eh ini ketahui teman-teman ada titik A B C dan D terletak di koordinat pertama oke berarti semuanya positif dan membetulkan segi 4 A, B, C, D dengan menghubungkan titik tengah dengan 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 menghubungkan titik tengah A, B B, C, C, D dan D D A akan membetulkan persegi nah sekarang kita ditanya dalam koordinat D nya teman-teman nah eee gampangnya gimana jadi kan ini segi 4 ini bukan berarti bukan persegi teman-teman jadi ada kalau saya gambarin disini ada A gitu ya kan disini 3,9 3,9 si A terus ada si B 1,1 disini kemudian ada C 7,5 ada disini C 7,5 terus ada titik D sehingga dia akan membentuk segi 4 dan di tengahnya itu ada A, B, B, C, C, D dan D, A itu ya berarti di tengah titik Tengah A, B mungkin di sekitar sini gitu ya di tengah antara B, C mungkin ada di sekitar sini gitu mungkin di sekitar sini nah nanti dari titik Tengah ini akan membentuk tutup persegi dari sini kita hanya mendapatkan 2 buah titik persegi gitu ya eh 2 buah titik tengah gitu ya 2 buah titik tengah yang nantinya akan membentuk tutup persegi nah sekarang kita akan cari dulu di tengah dari A, B teman-teman ya T, A, B oke rumus dari T, A, B itu apa tinggal X1 tambah X2 per 2 terus yang Y nya Y A tambah YB per 2 gitu ya berarti ini tinggal tambahin tinggal tambahin aja teman-teman ya 3 tambah 1 4 4 per 2 berarti 2 ya 9 tambah 1 5 5 bagi 2 eh maaf 9 tambah 1 10 10 bagi 2 ya 5 ya oke ini untuk yang TAB ini teman-teman ya kita akan cari yang TBC untuk yang TBC maaf ini kurang bagus kayaknya jadi ini TBC ini tinggal sama kayak tadi 7 tambah 1 itu 8 5 tambah 1 atau 6 eh maaf eh maaf dibagi 2 8 bagi 2 berarti 4 ya 7 tambah 1 8 bagi 2 4 5 tambah 1 6 bagi 2 3 gini teman-teman nah berarti kita dapet nih koordinat yang gini teman-teman nanti kalau misalnya saya gambarin ulang disini ya ini kan untuk koordinat ABC nah sekarang ini TAB sama TBC 2,5 terus kita disini mungkin ya disini terus ini TAB terus nanti disini ada TBC C3 eh 4 ya maaf maaf 4 3 4,3 4,3 disini T C nah logikanya teman-teman logikanya kalau dia akan memutang persegi berarti dia kan begini karena persegi itu sama semua panjangnya jadi dia akan disini sama disini ya ini kan TBC ya kalian lihat disini nih berarti ini ada satu titik dimanapun itu mungkin entah dimana mungkin ada satu teman-teman disini tapi ini jadinya jadi apa TCD dan ini ada titik tengah dari TDA nah oke gitu nah ini tuh kalau teman-teman perhatikan ini tuh panjangnya 2 akar 2 ya kenapa 2 akar 2 dari petagoras aja kan ini ke bawah 2 terus ke samping 2 gitu ya jadi ini 2 akar 2 tapi kita gak perlu kayak gitu sekarang kita main gambarnya teman-teman ya berarti karena ini 2 ini 2 berarti ini juga harus 2 akar 2 otomatis kesini ke atasnya harus 2 kesininya harus 2 kesini juga harus 2 teman-teman nah berikutnya dapat bahwa nilai TCD ini berapa teman-teman TCD 4 tambah 2 itu 6 terus 3 tambah 2 itu 5 ya nah kalau teman-teman berarti ini sejajar 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 begitu jadi TCD sama dengan 6,5 oke sekarang kita dapat nilai TCD nya teman-teman TCD itu kan berarti nilai tengah ya 6 itu hasil nilai tengah dari apa nilai tengah dari X XC ditambah XD ya berdua sama YC tambah YD berdua ya sama dengan ini 6,5 sama dengan 6,5 yaudah berarti bisa kita bisa teman-teman ya ini aku bawa aku bawa aja ya XC tambah XD maaf kita langsung masukin aja ya disini kita dapat bahwa XC nya itu disoal itu 7,5 nih berarti ini 7 ya aduh maaf 7 7 tambah XD berdua sama dengan 6 berarti XD nya berapa teman-teman XD nya 12 dikurang 7 5 ya nah ini juga teman-teman YC maaf YC nya itu disoal itu 5 ya 5 tambah YD berdua sama dengan 5 ya berarti YD berapa 5 juga ya kan 2 kali 5 10 10 kurang 5 yaudah dapet deh berarti koordinat D nya sama dengan 5,5 selesai dapet 5,5 ya oke sekarang kita lanjut teman-teman ya nah disini kita tahu bahwa sin 2X sama dengan 7 maka sin kuadrat super X ini sin kuadrat super X oke kita tahu teman-teman bahwa hubungan yang paling gampang antara sin kuadrat X dengan sesuatu eh ya dengan sesuatu yang ada 2X nya teman-teman berarti ya cos 2X ya kita tahu teman-teman bahwa nilai dari cos 2X itu bisa macam-macam ya bisa cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X bisa 2 cos kuadrat X min 1 dan juga bisa 1 min 2 sin kuadrat X nah cukup mudah teman-teman ya kita tinggal mencari cos 2X nah kita masukin cos 2X sekarang cos 2X dapat dari mana sekarang kita tahu teman-teman bahwa sin 2X teman-teman seperti dia jadi kalau kita bikin segitiganya oke sini 2X gitu ya temannya 1 sampingnya 7 berarti akar pas 9 dikurang 1 berarti akar patapannya oke berarti cos 2X nya berapa akar 48 per 7 yaudah tinggal kita masukin teman-teman ini kesini akar 48 per 7 dan dengan 1 min 2 sin kuadrat X berarti 2 sin kuadrat X 1 min akar 48 per 7 berarti sin kuadrat X ya dua sekali setengah dikali 1 min akar per 8 per 7 oke selesai dapat ya teman-teman jadi jawabannya itu yang setengah 1 min akar per 6 per 7 oke sekarang kita lanjut selesai ini teman-teman masih mengenai limit ini diketahui bahwa limit X mendekati 6 dari sin X kuadrat min 6 AX per X min 6 itu sama dengan 6 kalau kita perhatikan teman-teman nilainya ini akan membentuk 0 per 0 dari mana seperti tadi ya teman-teman percek bahwa limit bawahnya nih limit X menuju 6 dari X menuju 6 itu akan menuju dengan menuju dengan apa menuju 0 sehingga kalau misalnya atasnya itu merupakan limit yang ada gitu ya limitnya ada berarti limit ada di bagi limit 0 ya berarti dia akan mendekati lagi nggak nah otomatis nggak bisa kan karena hasilnya ini 6 berarti itu limitnya ada gitu berarti ini adalah limitnya bentuknya 0 per 0 nih kayak tadi bentuk bentuk 0 per 0 agar tau ini bentuknya 0 per 0 kita bisa pakai apa teman-teman untuk mencarinya kalau saya sih disini saya akan pakai cara LHopital ya tinggal kita turunin aja teman-teman dari limit X menuju 6 dari sin HX kuadrat min 6 HX per X min 6 ya tinggal turunin aja teman-teman ya dari sin HX kuadrat min 6 HX aduh maaf dari 6 AX per DX dibagi dengan DX min 6 per DX nah ini yang atas jadi apa teman-teman nih yang atas yang atas ini jadinya jadinya diturun jadi kos tapi ini kan dalamnya dulu kita keluarin ya jadi 2 AX min min 6 A ya ini dikali kosinus ya AX kuadrat min 6 AX per ini 1 ya teman-teman turunannya 1 sama dengan 6 berarti ini depannya dikasih tambahin limit ya teman-teman ini masih limit X menuju 6 dari ini yaudah karena ini kita udah turunin kita bisa dapat gak teman-teman bisa dapat ya tinggal kita substitusi aja berarti ini jadi 12 A min 6 A kos nah ini 6 apa 6 dikwadratin berarti 36 A min 6 kali 6 36 A juga berarti kos 0 aduh bukan kos neta kos 0 kos 0 sama dengan 6 berarti 6 A sama dengan 6 di A sama dengan 1 besar oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nah ini teman-teman ya misalkan fungsi FX sama dengan X kuadrat min 5 X plus 7 berarti disini ini teman-teman ya sama dengan X kuadrat min 5 X plus 7 nah sekarang kita bisa cari semua nilai X yang memenuhi F3 X sama dengan 1 nah ini kita bisa pakai inverse ya teman-teman ya kita misalkan dulu bisa X per 3 itu sama dengan karena disini Z ya Z kita sama dengan Z aja sehingga X sama dengan 3 Z oke kita bisa balik-balik ya X per 3 sama dengan Z sama dengan 3 Z nah yaudah nah yaudah berarti F karena X per 3 itu Z sama dengan ini 3 Z ya X itu kan sama dengan 3 Z 3 Z dikuadratin min 5 dikali 3 Z ditambah 7 oke berarti berarti F Z nya berapa 9 Z kuadrat min 15 Z ditambah 7 oke nah sekarang F3 Z berarti tinggal dimasukin aja 9 dikali 3 Z dikuadratkan min 15 dikali 3 Z ditambah 7 nah ini berapa nih F3 Z nih teman-teman F3 Z ini berarti 81 Z kuadrat min 45 Z plus 7 oke katanya carilah semua X yang memenuhi F3 Z sama dengan 1 jadi sama dengan 1 ya oke kalau kita mau naik ke sini berarti jadi 81 Z kuadrat min 45 Z plus 6 ya sama dengan 0 oke nah dari sini kita akan dapat bahwa akar-akarnya itu berapa 9 Z min 2 sama 3 Z min 1 ya oke sama dengan 0 kita dapat bahwa Z ini sama dengan 2 per 9 terus dan Z sama dengan 1 per 3 nah berarti jumlah Z tinggal tambahin 2 per 9 tambah 1 per 3 berarti 2 ditambah 3 per 9 5 per 9 ya oke ini 5 per 9 jawabannya guys kita lanjut soal berikutnya oke ini soal nomor 8 ya diketahui fx sama dengan fx ini sama dengan x per 3 min x oke ada berapa banyak titik ya takutinnya untuk fungsi f o f oke pertama untuk mencari fungsi f o f dua kita harus mencari ini kan begini teman-teman kita harus membuat dulu fx nya terdefinisi teman-teman oke berarti untuk mencari gak kontinnya berarti kita akan mencari fx nya gak terdefinisi gak terdefinisi di saat apa di saat penyebutnya 0 oke berarti ffx oke untuk fx ini kan berarti ini ya teman-teman ya x per 3 min x x per 3 min x ini tidak apa tidak terdefinisi oke berarti kita dapat teman-teman ya titik pertamanya nih jadi ini kan memenuhi semua bilangan real kecuali x sama dengan 3 gitu ya untuk yang pertama untuk yang fx yang dalamnya dulu nih nah berarti fx per 3 min x itu kan sama aja kalau boleh saya tulis jadi kayak gini teman-teman x per 3 min x saya bikin kurung ya biar gak bingung dari 3 x min 3 x oke kembali lagi teman-teman sekarang f dari x per 3 min apa dari fx per 3 min x ini gak akan terdefinisi set apa saat penyebutnya 0 ini kan penyebut nih penyebut berarti tidak akan terdefinisi x per 3 min x sama dengan berapa sama dengan 3 kenapa karena bawahnya jadi akan 0 3 min 3 gitu ya jadi kita dapat nih teman-teman ya ada 2 buah apa 2 buah titik yang membuat fungsi dari f of atau fx ini tidak terdefinisi yaitu di saat x sama dengan 3 dan saat x per 3 min x ini sama dengan 3 nah sekarang ini adalah tentukan posisinya kan nanti kita sudah dapatkan teman-teman x sama dengan 3 nah sekarang kita cari yang ini x per 3 min x sama dengan sama dengan 3 ya itu maaf ini kita langsung aja ya teman-teman langsung kita pindah rawasin aja x sama dengan 9 min 3 x jadi 4 x sama dengan 9 sehingga x sama dengan 4 per 9 nah jadi saat x sama dengan 4 per 9 dan saat x sama dengan 3 itu dia gak kata definisi maaf ini 9 per 4 ini 9 per 4 teman-teman sorry 9 per 4 oke jadi karena 9 per kanan disurutnya diurutkan dari kecil ya jadi 9 per 4 kemudian 3 kemudian ini gak ada ini gak ada ya gak ada disini dituliskan dengan 9 9 oke kita lanjut ya teman-teman ya ke soal terakhir nah ini soal yang menurut saya cukup hot tapi juga menarik sih jadi disini kita tahu ya teman-teman misalkan ada fungsi atau definisi diseluruh bilangan real dengan y sama dengan 5 dan y11 adalah asib totetat dari fx gitu nah perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa suatu fungsi ya suatu fungsi yang memiliki 2 asib totetat salah satunya itu adalah fungsi altan teman-teman jadi kalau teman-teman perhatikan fungsi altan ini ya artan dari x itu itu kalau digambarin di grafik ya kalau digambarin di grafik tuh begini teman-teman ya karena artan dia tunggu maaf oke dia gini teman-teman untuknya isi gini nih teman-teman ya dimana saat x dimana saat x menekati negatif tahingga itu berarti dia nilainya adalah misalnya ini a ini b gitu ya hasil totetarnya sama dengan a dan saat x-nya menuju positif tahingga makanya dia akan eh maaf maaf saat x menuju negatif tahingga dia akan bentuknya b tapi saat x-nya menuju positif tahingga dia akan kita pertahunan dulu ini teman-teman jadi ini bisa kita asumsikan bahwa fx-nya ini adalah artan x gitu ya fungsi artan lah tapi kita gak tau secara pasti fungsinya seperti apa nah terus diketahui bahwa fungsi g g itu memiliki fungsi seperti teman-teman ya kuadrat dari x ditambah kuadrat oke nah sekarang yang pertanyaan ditanya apa aduh ya teman-teman ya disini ada clue teman-teman ya gimana gx-nya itu hanya memiliki satu asim totetar berarti kalau dia punya satu asim totetar ya bisa kalau saya gambarin suatu fungsi ya hanya punya satu asim totetar gimana ya ini karena dia punya satu asim totetar berarti limit dari ah tunggu satu asim totetar berarti limit dari x menuju negatif terhingga dari gx sama dengan limit x menuju terhingga dari x jadi limit dari kiri sama dengan limit kanan kenapa? karena dia hanya satu asim totetar kalau ini kan dua berarti dia kalau dari negatif terhingga berarti dia ada di b kalau ini x berarti dia apa namanya untuk x yang menuju posisi terhingga dia akan mendekati a gitu ya berarti kalau kayak gini yaudah teman-teman bisa kita masukkan ya dari fx ditambah a kuadrat sama dengan limit x menuju terhingga dari x ditambah a kuadrat nah gini nah ini bisa kita karena limit fx nya ada ya menuju terhingga itu sama dengan b ini saya tulis limit di saat limit x menuju negatif menuju negatif terhingga maka dia akan ada gitu ya disini b dan disini limit x menuju terhingga adalah a nah berarti kalau disini kalau kita jabarin teman-teman yang a yang mana yang a itu yang ini ya yang a yang ini yang ini karena ini di bawah gitu posisinya jadi ini b kurang dari a nah berarti karena ini fx terdefinisi dan a itu juga ada gitu ya limitnya ada berarti kita bisa pakai teorema limitnya ini dari fx aduh maaf limit x menuju negatif terhingga dari fx ditambah limit x menuju terhingga aduh maaf negatif terhingga dari a karena a itu sebuah konstanta jadi nanti bentuknya a ya ini limit x menuju terhingga dari fx ditambah limit x menuju terhingga dari a 5 ditambah kalau disini saya kasih ini saya disini oke kalau kayak gini berarti limit negatif terhingga dari fx itu berarti si ini ya si b ya kan dia menuju al-cuntut ini ya limit x menuju negatif terhingga itu b gimana b nya itu disini ada 5 ini 5 ditambah a ya karena limit berapapun yang menuju dari suatu konstanta berarti tetap aja si konstanta itu ini dikuadratin ini juga sama karena ini yang asintot atasnya itu 11 dimana saat x menuju positif terhingga dia akan mendekati asintot atas di sebelas ditambah a kuadratkan nah ini kita dapat bahwa 5a sama dengan 11a nah kita akarin aja temen-temen yang akarin kita dapat bahwa nilai a nya berapa nilai maaf ini oh maaf ini gak bisa sorry 25 sama dengan a kuadrat ditambah berapa ini ditambah tambah 22a ditambah 121 begitu ya nah berarti ditambah a nya terus kita pandaiin ini ke sebelah kiri ya 121 dikurang 25 itu berarti 100 min 4 96 ya min 96 ya terus 22 dikurang 10 min 12 eh 12 12a nanti kita dapat a nya sama dengan min 8 oke sekarang dapat nah sekarang untuk yang nomor 2 teman-teman ya sekarang kita nanti nomor 2 nya mungkin kita akan nambah slide baru oke sekarang kita lanjutkan nomor 2 teman-teman ya lanjut nomor 2 nya karena kita udah ketahuin bahwa a nya negatif 8 ya berarti sekarang kita tinggal nyari soal nomor 2 nya ini limit x menuju tahingga posita hingga dari posita hingga dari gx per x ditambah akar x kwadrat plus 2x plus 4 oke saya tuliskan dulu ya kita lebih dahulu limit x menuju nah ini negatif ya teman-teman maaf negatif tahingga dari gx per x ditambah akar x kwadrat ditambah 2x ditambah 4 ya ini kita tau teman-teman ya tadi limit dari x menuju negatif tahingga dari gx itu nilainya itu akan sama dengan yang disaat ini si 5 ini ya jadi kalau misalnya saya gambarin kalau misalnya saya gambarin tadi kan ini untuk yang mx ya teman-teman fx untuk yang fx aja tadi ingat ya negatif tahingga saat limit limit x ini kan sama dengan 5 teman-teman tadi kan karena dia asimptone asimptone bawah gitu kan negatif tahingga nah berarti limit x menuju negatif tahingga dari gx jadi kan jadinya 5 gitu ya 5 min berapa 5 min 8 ya kan 5 tambah min 8 nanti 5 min 8 kuadrat kan jadi minus 3 kuadrat sama dengan 9 nah sekarang karena kita tahu bahwa limit abisnya ada sekarang kita cek apakah limit bawahnya ada nah kalau teman-teman perhatikan limit dari x menuju negatif tahingga dari x ditambah akar x kuadrat ditambah 2 x plus 4 itu sama aja dengan limit x ini dari akar x kuadrat ditambah akar x kuadrat tambah 2 x pas 4 nah karena ini depannya sama ya teman-teman ya kalian bisa melakukan atau mencarinya dengan cara yang intuitif dan juga bisa mencari cara dengan cara yang sedikit lebih ribet seperti yang ada di pursel tapi karena disini saya ingin mempersingkat aja nanti kalian bisa lihat penjabarannya di pursel ya ini hasilnya tuh jadi min sorry ini 0 ya 0 nilai limitnya itu karena yang depannya sama 0 min 2 per 1 eh 2 dikali bukar 1 nah ini ini tuh bisa pakai cara SMA banget ya teman-teman ini bisa pakai cara SMA banget jadi ini jadi berapa minus 2 per 2 minus 1 nah jadi karena ini limit bawahnya ada dan limit atasnya ada berarti kalau kita gabungin ya kita gabungin limit dari X menuju negatif hingga dari GX per X ditambah akar X kuadrat tambah 2 X ditambah 4 bisa kita pisah di limit X menuju negatif hingga dari GX dibagi dengan limit X menuju negatif hingga dari X ditambah akar X kuadrat ditambah 2 X ditambah 4 ya berarti atasnya 9 terus bawahnya min 1 jadi kebanyakan min 9 oke guys begitu saja jadi sekian dari saya kali ini jika teman-teman mau ada pertanyaan atau masukkan ke kami bisa langsung email ke link yang ada di bawah di kolom deskripsi jangan lupa jika kalian suka dengan video kami like dan subscribe like video kami dan subscribe channel kami supaya channel ini bisa lebih berkembang oke guys see you on next video bye bye selamat menikmati